Al-Fatihah di pembahasan Al-Muqadah wal-Khobar wal-Dalam Jurumiyah itu termasuk dari Markoat disemukan pada pertemuan teralimat tentang kapan yang wajib khobar didahulukan kemudian juga jumlahnya adalah 4 wajib disitu didahulukan khobar kemudian juga disebutkan tentang wajib diakhirkan khobar juga kalau tadi yang terakhir wajib didahulukan sebelumnya wajib diakhirkan khobar itu yaitu wajib muqtadah di depan ya demikian disemukan ada 5 tempat 5 keadaan Masya Allah ini kalau kita di dalam pembahasan jurumiyah tidak disemukan disitu kapan disitu wajib muqtadah di depan atau kapan wajib disitu khobarnya yang di depan sekarang dibahas ini lebih mausuk lebih luas pembahasan demikian juga sebelumnya ini tentang pembahasan bahwa muqtadah itu asalnya adalah makrifat bisa disitu nakiroh disebutkan disitu induknya adalah 6 yang disitu pulih muqtadah itu dalam bentuk nakiroh Masya Allah asalnya dia makrifat kemudian disebutkan tempat-tempat yang lain ini luas pembahasan dalam pembahasan al-fiah imnaqir ini daripada buku-buku yang ringkas jadi demikian para ulama itu menyebutkan pertama untuk muqtadah diin orang-orang awal kemudian untuk orang-orang yang mungkin pertengahan kemudian yang dia itu sudah mempunyai dasar ini pembahasan yang lebih luas dan kita sekarang masih di dalam pembahasan bolehnya dihapuskan muqtadah ya demikian juga bahkan boleh dihapuskan muqtadah dan khobar demikian juga dihapuskan khobar ada yang di situ jawas boleh ada yang di itu wajib sedangkan yang yang boleh yang jawas ya sudah kita sebutkan seperti contoh ketika ada seorang bertanya man indakuma maka kemudian kita menjawab seidun maka yang dihapus apa ini berarti apa yang dihapus khobar khobar kemudian boleh bawakan sayir nahnu bima indana wa anta bima indaka rodin itu yang dihapuskan nahnu bima indana roduna insyaAllah kemudian berikutnya ini masih setelah kita sebutkan wahasbu ma yuklam jaisun dan dihapuskan apa yang diketahui jais boleh yaitu muqtadah ataupun khobar boleh dihapuskan atau muqtadah khobar itu dihapuskan kamatakul zaidun bagdaman indakuma sebagaimana disini dihapuskan khobarnya dan itu boleh kita katakan zaid itu aja dihapuskan disitu khobar dan itu adalah jais boleh-boleh saja kemudian seri kedua yang dibawakan disini wafi jawabi kai fazedun kul danif fazedun ustung niya anhu iturif dan di dalam jawab pertanyaan kai fazedun bagaimana zaid bagaimana keadaannya kul kamu katakan danif danif itu apa marit ya ini sakit atau terus dalam keadaan sakit itu berarti sini yang dihapuskan zaidun ya demikian dihapus uptadaknya fazedun ustung niya anhu maka zaid dicukupkan dari penyebutan zaid iturif apabila diketahui iturif kuala imnu akil rahmat ta'ala berikutnya wa misaluh hadfil muptadak dan misal dihapuskan yang muptadak ayyukol dikatakan kai fazedun bagaimana zaid fatakul maka kuatakan sohihun ini sohih ini sehat ayy hua sohihun yaitu dihapuskan disitu huanya hua sohihun berarti muptadaknya dihapus ini boleh dan kalau engkau mau engkau jelaskan dari setiap salah satu keduanya itu fakulta engkau katakan zaidun indana wawa sohihun boleh kita katakan zaidun indana boleh dan boleh juga kita katakan wawa sohihun demikian zaidun indana itu di pertanyaan ya di yang pertama man indakuma gitu jadi boleh kita katakan seperti itu dan seperti itu juga ucapan Allah SWT barang siapa yang beramal yang soleh maka untuk dirinya dan barang siapa yang beramal yang jelek ya ini man asa ini barang siapa yang jelek faalaiha maka atasnya ayy man amila solehan faal maluhu linapsihi disitu man amila solehan maka disitu faal maluhu linapsihi dihapuskan disitu faal maluhu wa man asaha faal isa'atuhu alihah demikian jadi disini dihapuskan ya jadi jawab faal maluhu jawab ya jawab syarat man amila solehan itu apa syarat kemudian jawab faal maluhu maka ini jawab dari syarat itu bimahali jasmin jawab syarat jadi dihapuskan disitu apa faal maluhu dihapuskan muptadaan berarti bisa juga disebutkan itu muptadaan dihapuskan kira ya dikatakan juga wakad yuh taful juz'an akni al muptada wal khobar dan kadang-kadang dihapuskan dua bagian itu yakni apa yang aku maksudkan disini muptadaan kobar sama-sama dihapus muptadaan dan kobar dan telah lewat dihapus muptadaan demikian juga dihapus kobar yang dia itu jawab boleh boleh saja ya kan sekarang bisa juga dihapuskan dua-duanya karena bukti yang ada padanya dalil yang ada padanya boleh sebagaimana ucapan Allah dan perempuan-perempuan yang yang telah putus asa dari haid ini sudah tua sekali dari perempuan-perempuan kalian kalau kalian ragu-ragu maka edahnya itu ya edah ma'ruf dalam masalah fikih salah satu asyur tiga bulan demikan juga perempuan-perempuan yang tidak haid belum haid maksudnya nah itu ya ini lengkapnya ya kalau selain Al-Quran dihapuskan disitu apa? edah tuhuna salah satu asyur muptadaan dan khobar yang dihapuskan disitu jawab dari jawab setelah fa' ini kan demikian dihapuskan muptadaan dan khobar wa huwa fa'edah tuhuna salah satu asyur dihapuskan itu edah tuhuna edah tuhuna muptada salah satu asyur khobar li dalil latima qoblahu alih karena dalil sebelumnya apa yang sebelumnya atasnya ya ini untuk kemudian tidak perlu diulangi kan itu wal la ilam ya hitna ya dalilnya sebelumnya kermat sebelumnya ma'ruf wa innama khutifa sungguhnya dihapuskan hanyalah dihapuskan keduanya itu li wuku ihima mau kek mufrod karena tempat keduanya itu tempatnya mufrod ya mufrod apa itu? mufrod itu maksudnya itu bukan jumlah satu atau dua bukan mufrod ini jumlah banyak atau satu atau dua enggak tapi disini yang bukan jumlah mufrod disini maksudnya adalah tunggal disini maksudnya adalah yang dia itu bukan suatu kalimat karena bisa diganti karena bisa diganti dengan nanti disebutkan kadalik ya jadi wal la ilam ya hitna kadalik berarti apa kadaliknya itu mufrod ini bukan jumlah jadi karena keduanya itu dihapus kenapa? karena tempatnya tempat mufrod demikian jadi wa idatuhuna ya ini wal la ilam ya hitna kadalik gitu saja daripada mengatakan wa idatuhuna salah satu asyur ini cukup dengan kadalik jadi kedudukan mufrod demikian maksudnya wa dohir annal mahdub mufrod disini imnu akil mengatakan yang tampak bahwa yang dihapusin itu mufrod batakdir wal la ilam ya hitna kadalik ini bukan jumlah kalau yang pa idatuhuna salah satu asyur nah ini kan jumlah kan tapi menurut beliau dohirnya yang dihapusin itu adalah kadalik gitu saja mufrod buddhanya boleh sebenarnya jadi yang kita bicara disini kan kalau pa idatuhuna salah satu asyur berarti dihapuskan mutada dan khobar wa qaluhu dan ucapan Allah s.w.t disini wal la ilam ya hit ma'tufun ala wal la iya isna gitu jadi dikatakan dia ini atof terhadap apa wal la ilam wal la iya isna gitu wal la iya isna minal mahit jadi wal la ilam ya hitna itu atof terhadap wal la iya isna ya demikian wal awla ayu masal dan lebih bagus itu dimisalkan dengan apa dengan contoh binah wikolika seperti ucapanmu na'am iya jadi disini disini beliau mengatakan ini contoh ayat ini bisa tapi yang lebih bagus lagi gitu yang lebih bagus lagi karena beliau mengatakan bahwa yang dihapuskan disini ya itu adalah apa kadalik yang dia itu apa mufrod bukan takdakobar gitu loh maksudnya bukan suatu jumlah gitu menurut beliau seperti itu lebih pantas lagi dikatakan misalnya itu ini kita mengatakan na'am iya fi jawab dari jawaban al-zehidun ko'imun apakah zehid itu berdiri apakah zehid berdiri ya ini takdir ini takdirnya na'am zehidun ko'imun yang dihapus apa berarti kalau cuma mengatakan zehid na'am zehidun ko'imun sebagai apa ini beliau misalnya itu lebih pantasnya itu ya demikian tapi kita berpendapat ayat tadi contoh yang bagus juga ya demikian jadi kalau na'am zehidun ko'imun itu tidak ada yang mengkritik yang dihapus disitu adalah zehidun ko'imun sampai disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati